Selamat menikmati Kita berdoa sebelum belajar Siap? Kita baca ta'ud, basmullah dan doa belajarnya Satu, dua, tiga Wa razuqani fahman Amin ya robbal alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Kita sudah berdoa sebelum belajar Semoga dengan kita berdoa Kita diberikan kemudahan Dalam menuntut ilmu di sekolah Rabani Bukata Silahkan simak Mensyukuri nikmat anggota tubuh Syukur berasal dari kata syukuran Yang berarti Mengingat akan segala nikmat Allah Nah secara bahasanya Adalah sifat yang penuh kebaikan Dan mengagumkan atas segala nikmat Allah Baik di ekspresikan dengan lisan Dimantapkan dengan hati Dan dilaksanakan dengan perbuatan Oke kita sekarang akan mengenal Nikmat fitriah dari Allah Apa itu nikmat fitriah? Kita baca bersama Nikmat yang ada pada diri kita Atau personal kita Yaitu bentuk tubuh kita yang sempurna Allah memberikan kita hidup Di dunia Dengan kondisi anggota tubuh Yang sempurna Dari tangan Kaki Mata Ataupun hidung Dan lain-lainnya Nah Ada beberapa cara Mensyukuri nikmat dari Allah Yang pertama Mensyukuri nikmat Allah Dengan hati Artinya Mengakui Mengimani Dan meyakini Bahwa segala bentuk Kenikmatan ini Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang keduanya Mensyukuri nikmat Allah Dengan Lisan Nah Kita harus memperbanyak ucapan Alhamdulillah Yang artinya Segala puji untuk Allah Dan mengucapkan Wa syukru lillah Yang artinya Segala bentuk syukur Hanya milik Allah Jadi segala sesuatu itu Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiganya Mensyukuri nikmat Allah Dengan perbuatan Yang artinya Kita harus menjalankan Segala bentuk perintah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Segala larangannya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu perintah wajib Ataupun sunnah Contohnya Perbuatan yang Diberintahkan oleh Allah Adalah Solat Nah kita harus Melaksanakan solat Karena itu adalah bentuk Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ada larangannya Yaitu contoh Durhaka kepada orang tua Nah itu tidak boleh Yang artinya kita harus Menjauhinya Karena itu bentuk Syukur kita Atas nikmat Allah Dengan perbuatan Allah Tuhan kita Menciptakan tubuh manusia Dengan bentuk Sebaik-baiknya Hal ini Terdapat Di surat Atin ayat 4 Yang bunuhnya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sungguh kami telah Menciptakan manusia Dalam bentuk Yang sebaik-baiknya Nah setelah tadi kita Mengetahui Bagaimana cara Bersyukur kepada Allah Kita akan Mengenal Nama anggota tubuh kita Yang pertama Di sebelah kiri Ada Kepala Ada dahi Ada leher Ada dagu Ada telinga Ada mata Ada mulut Ada lidah Ada muka Hidung Jari tangan Lengan Sikut Kaki Dan pipi Ya Masya Allah Ternyata Allah Menciptakan Anggota tubuh Kita Secara Lengkap Dan sempurna Masya Allah Subhanallah Anggota-anggota tubuh Yang ada pada diri kita Ternyata harus Disyukuri Nah Cara Mensyukuri Nikmat Anggota tubuh Kita Ada Enam Yang pertama Hati kita harus Tunduk Sama Allah Tidak boleh sombong Yang keduanya Lisanya Memuji Allah Dengan Subhanallah Walhamdulillah Allah Akba Yang ketiganya Menggunakan Nikmat Untuk taatkan Pada Allah Yang artinya Kaki kita Mata kita Tangan kita Harus digunakan Dengan taat Kepada Allah Tidak boleh Dibagi Untuk Mencuri Kaki kita Untuk Kabut dari rumah Dan mata kita Tidak boleh Melihat yang Haram Yang artinya Harus Dijaga Segala Anggota tubuh Yang Ada pada Diri kita Yang keempat Yang keempatnya Harus Memelihara Kesehatan Badan Seperti Mandi Pagi hari Mandi Siang Dan Mandi Sore Yang artinya Harus Dijaga Kebersihan Badan kita Yang kelimanya Mengatur Pola Makan Nah Tubuh kita itu Butuh Makanan Nah Makanan yang kita Makan itu Harus yang Bergizi Halal Lampoyiban Yang artinya Harus halal Dan Baik Semisal apa Ikan Telur Susu Dan Daging Harus Makanan Yang Bergizi Yang keempatnya Menjaga Kebersihan Baik Kebersihan Rumah Kebersihan Kamar Ataupun Kebersihan Diri kita Ya Dengan Menjaga Wudu kita Dengan Selalu Mencuci Tangan Karena Sekarang Ada Virus Yang namanya Wabah Corona Jadi Harus Jaga Kebersihannya Nah Kita Kita akan Melihat Melihat Contoh Sehat Sehat Dan Tumbuh Dengan Baik Yang Ketiganya Merawat Tanaman Contohnya Zikri Merawat Tanaman Agar rumahnya Bersih Dan Sejuk Nah Dari Ketiga Itu Adalah Contoh Bagaimana Mensyukuri Mensyukuri Anggota Tubuh Kita Lain Olahraga Menjaga Makanan Ataupun Merawat Makhluk Hidup Seperti Tanaman Nah Alhamdulillah Tadi Sepintas Materi Tentang Mensyukuri Nikmat Anggota Tubuh Nah Sekarang Ada Tantangan Dari Guru Guru Kelas Tiga Rabani Purwakarta Untuk Ananda Yang Sedang Belajar Di rumah Ataupun Di sekolah Yang Pertama Ayo kita Baca Barang Barang Ayo Menulis Pengalaman Kalian Tentang Mensyukuri Nikmat Anggota Tubuh Seperti Tadi Ada Contohnya Pelia Memakan Ikan Agar Tubuhnya Kuat Dan Sehat Nah Seharang Para Pahlawan Kelas Tiga Rabani Menyiapkan Bukunya Pensil Untuk Menuliskan Pengalaman Bagaimana Cara Mensyukur Nikmat Anggota Tubuh Selama Di rumah Bismillah Insyaallah Percaya Dan Bisa Belajar Di rumah Masalillah Dalam Belajarnya Para Pahlawan Kelas Tiga Rabani Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pahlawan 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 Terima kasih.